Masyid Quba, dikenal sebagai bangunan masyid yang pertama kali berdiri di bumi. Kami akan mengajakmu mengupas lebih dalam tentang masyid Quba ini. Masyid Quba, didirikan oleh sang penebar ajaran Islam, sekaligus penutup para Rasul. Nabi Muhammad SAW, kisahnya bermulat tak kalah adanya desakan dan penganiayaan oleh suku Quraish pada abad ke-7. Nabi Muhammad, yang mendapatkan perintah dari Allah SWT, akhirnya memutuskan untuk berhijrah ke Madinah, saat berita ini sampai di Madinah. Orang-orang beriman mulai menghitung hari menunggu Nabi tercinta. Pada saat itu, ajaran Islam sudah berkembang di Madinah. Hampir setiap hari, orang-orang yang pergi ke ladan dan menunggu di bawah nongan pohon kurma dengan harapan bisa melihat Nabi Muhammad SAW. M. Ahmad menceritakan histori tentang perjalanan sang Nabi dalam membangun peradaban Islam melalui pendirian Masjid Kuba kepada Kashmir Images dalam artikel berjudul Masjid Kuba The First Most of the Muslims, terbitan 25 September tahun 2022. Hingga suatu hari, seorang Yahudi, setelah melihat rombongan kecil musafir berjubah putih, berteriak, Wahai orang-orang Arab, apa yang Anda tunggu-tunggu telah tiba. Mendengar kabar tersebut, umat Islam bergegas menyambut Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Nabi Muhammad kemudian mulai berjalan menuju Koba, sebuah desa kecil yang terletak di luar Madinah. Ketika sampai di rumah Bani Amar bin Auf, Nabi Muhammad turun dari untanya dan pergi menemui orang-orang yang menunggunya di sana. Setelah menghabiskan hampir 14 hari berhijrat dan tinggal di rumah Kulsoom bin Hatam rodiyallahu wangu, Nabi Muhammad SAW meletakkan dasar Masjid Koba di sana sebagai fondasi paling awal. Al-Tabarani mengutip Al-Simus bin Tal Nauram yang mengatakan bahwa dia menyaksikan Nabi Muhammad dan para sahabatnya membawa pasir, batu, dan batu ke lokasi pembangunan. Sang Nabi membawa batu di punggungnya, dan ia juga menyaksikan debu-debu di baju Nabi. Tetapi, ketika salah satu sahabat Nabi datang untuk mengambil batu dari punggungnya, ia akan mengatakan tidak dan meminta sahabatnya untuk pergi dan membawa beban lainnya. Awalnya, Masjid ini dibangun 6 km dari Madinah di desa Koba. Sebelum Madinah diperluas hingga mencakup desa ini, Koba mungkin Masjid pertama di dunia yang berasal dari masa hidup Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi. Masjid Koba adalah Masjid tertua dan salah satu yang pertama dalam Islam berdiri sekitar tahun 662 di kota Madinah, Arab Saudi. Di sana juga lah tempat diadakannya sholat Jumat pertama yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad. Setelah selesai pembangunannya, Nabi biasa pergi ke sana, mengendarai unta atau berjalan kakek, untuk menunaikan sholat dua rakaat. Nabi Muhammad lantas menyarankan orang lain untuk melakukan hal yang sama, dengan mengatakan, Barang siapa yang berudu di rumah dan kemudian pergi dan berdua di Masjid Koba, dia akan mendapat pahala seperti undor. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Al-Nasai, Ibn Majal, dan Hakim Al-Nishaburi. Masjid itu berisi sebuah sumur milik Abu Ayyub Al-Ansari. Sumur itu menjadi tempat yang diberkati, karena unta betina Nabi pertama kali berlutup di sana untuk meminum airnya, setelah menempuh perjalanan panjang bersama Nabi Masjid Koba di zaman modern. Dengan meningkatnya jumlah jemaat, dan juga karena kondisinya yang diakibatkan oleh perjalanan waktu, lingkungan, dan cuaca. Pemerintah Saudi pada masa pemerintahan Raja Fak bin Abdul Aziz pada tahun 1986 telah merenovasi dan memperluas masjid ini secara besar-besaran dengan interior dan eksterior yang mengesankan. Dengan empat menara dan 56 kubat, Masjid Koba menjadi masjid terbesar dan bergensi kedua di kota selama berabad-abad terakhir. Umat Islam telah memberi banyak perhatian pada Masjid Koba. Perhatian itu mendorong sejumlah perbaikan, perawatan, dan renovasi oleh sejumlah halifah. Pada masa-masa itu, halifah ketiga, Wuxman bin Afan adalah pemimpin yang melakukan renovasi pertama terhadap kondisi masjid. Sedangkan, halifah Omar bin Abdul Aziz membangun menara masjid pertama. Lalu, masjid itu direnovasi lagi pada tahun 1044 oleh Abu Yali Al-Husayni yang membangun ceruk dol yang dikenal sebagai mihrab. Pada tahun 1160, beberapa penambahan dilakukan pada masjid koba oleh Kamal al-Din al-Ishahni. Renovasi masjid silih berganti dan perubahan terakhir dilakukan pada zaman Sultan Abdul Majid pada tahun 1830 pada masa kehalifahan Usmani. Di zaman modern, Rasim Saudi mengambil alih masjid dengan memberikan tanggung jawab kepada kementerian urusan haji yang melakukan renovasi lebih lanjut dan menambahkan struktur ke desain aslinya. Masjid koba modern adalah prestasi arsitektur yang dilengkapi dengan fasilitas terbaru dengan tetap mempertahankan identitas kemurnian Islamnya. Masjid telah diperluas untuk menampung lebih dari 20 ribu jamaah. Ada juga kompartemen terpisah untuk para wanita, sehingga mereka dapat dengan mudah beribadah tanpa hambatan. Pada tahun 1984, mendiang Raja Fak bin Abdul Aziz meletakkan batu pertama untuk perluasan masjid koba yang bersejarah. Terima kasih telah menonton!